Intro Ketua MPC Pemuda Pancasila Labuhan Batu Utara Arli Simangunsong menyantuni sekitar 500 anak yatim di kediamannya. Kegiatan sosial yang merupakan agenda tahunan itu juga dihadiri oleh Ketua MPWPP Sumatera Utara Kodrat Shah dengan didampingi oleh sejumlah jajarannya. Kegiatan santunan yang tidak diawali dengan kata sambutan itu sebelum berbuka Ustadz Ali Imran Nabi Tupulu mengawalinya dengan kegiatan kuis bagi ratusan anak yatim yang hadir. Berbagai pertanyaan diajukan oleh pimpinan pondok pesantren dan zawiyah arkanudin Pulau Dogom Kecamatan Kuala Hulu itu. Pertanyaan yang dilontarkan terkait dengan masalah puasa, surat-surat pendek Al-Quran dan pengetahuan sederhana tentang agama Islam. Ratusan hadiah berupa buku tulis akan diberikan bagi mereka yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan. Selain buku tulis, disediakan juga hadiah berupa tas sekolah dan tiga hadiah utama berupa sepeda. Sebelum berbuka puasa, MPC PP Labura juga melaksanakan rapat koordinasi cabang di Aula Gedung Serbaguna Kantor Bupati. Salah satu hasilnya adalah seluruh jajaran PAC Pemuda Pancasila Selabura bertekad memenangkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksah atau yang lebih dikenal dengan pasangan Eramas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata.